Di saat ini, di jam 9.30 hari ini, hari Senin, kita senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua mahasiswa dan terima kasih. Semuanya sudah hadir dan terima kasih juga dari APL, dari Ibu Rahmi, dari Pak Ahmad Nurfian dan juga Ibu Eva yang sudah menghadir di webinar kali ini. Kami sangat senang mahasiswa semuanya dapat mengikuti event ini dengan sangat baik karena kita akan mendengarkan secara langsung mengenai kenoyo karir. Topik kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karir-karir kita yang akan di depan kita nanti. Teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang sudah di semester 6 dan 7. Sementara lagi akan masuk ke semester 7 ya, nggak kerasa. Udah semester 7 bahkan ya. Dan teman-teman akan banyak sekali belajar bagaimana sih setelah skripsi ini nanti akan masuk ke dalam pekerjaan. Jadi teman-teman masuk ke sini adalah merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman bisa belajar lebih banyak. Jadi mulai dari sekarang kira-kira kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa sih karir yang diinginkan oleh saya dan mungkin dari APL sendiri yang akan mensyaringkan teman-teman bisa langsung menyiapkan pertanyaan. Tapi kalau saya lihat di sini sebelumnya saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk merubah NIM dan nama agar kita bisa mencatat kehadiran kalian semuanya. Oke, tanpa berlama-lama saya Yaakob Utama Chandra dari School of Information System. Sekarang kita akan memulai kegiatan kita hari ini dan saya akan menyerahkan. Halo Ibu Rahmi, apa kabar Ibu Rahmi? Halo Pak Yaakob, selamat kabar Pak. Ya, baik Ibu Rahmi ya. Sehat-sehat selalu ya Ibu? Iya, sehat. Bapak juga harus sehat selalu ya Pak ya. Betul, semangat sekali saya bisa bertemu dengan mahasiswa dan juga bisa mengikuti event kali ini. Ya Ibu Rahmi, hari ini terima kasih banyak Ibu Rahmi untuk dari APL sudah bisa datang. Nah sebenarnya boleh diceritakan nggak Ibu Rahmi kira-kira APL itu apa, perusahaan apa, dan bergerak di bidang apa. Dan mungkin nanti Ibu Rahmi bisa juga memperkenalkan pembicara kita yaitu Pak Ahmad Nurfian yang akan menjelaskan mengenai Noyo Karir. Mungkin Ibu Rahmi bisa menjelaskan mengenai APL terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Rahmi, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Yaakob, atas waktunya dan sambutannya nih. Saya lama banget nih nggak ketemu teman-teman mahasiswa, jadi semangat lagi bener kata Pak Yaakob tadi ya. Oke, kalau begitu saya izin akan share ke dia Pak ya, supaya teman-teman bisa mudah nih dapat gambaran mengenai APL itu seperti apa sih. Saya sudah persiapkan di sini, ada powerpoint mungkin sudah terlihat atau belum ya? Sudah, tinggal di play aja. Oke, boleh saya mulai ya Pak Yaakob. Iya, silahkan dulu. Bentar. Oke, jadi teman-teman nih mungkin masih banyak yang belum familiar ya dengan Anugraf Farbidolestari atau APL. Apa sih sebenarnya APL itu? Namanya kok Indonesia banget gitu ya, Anugraf Farbidolestari. Tapi saya pun juga dulu belum tahu nih tentang APL sebenarnya. Waktu pertama kali daftar dan lain sebagainya tuh saya pun belum terlalu banyak dapat informasi. Cuma apa sih yang akhirnya bikin saya itu kayak tertarik dan akhirnya masuk nih KPL. Sebenarnya jawabannya ada di sini gitu. Oke, kita berantai dari namanya dulu Anugraf Farbidolestari. Mungkin teman-teman kalau dengar namanya kayak, oh ini perusahaan local nih, Indonesia banget gitu kan. Cuma sebenarnya kita itu adalah salah satu member dari Zulik Pharma. Jadi Zulik Pharma adalah multinational company yang memang berfokus di bidang farmasi juga. Anugraf Farbidolestari ini fokus di bidang farmasi tapi lebih ke distribusinya. Mungkin teman-teman nih kamilernya dengan perusahaan farmasi yang membuat produksi obat. Atau dulu waktu jaman saya kuliah nih, saya tuh sering banget tuh minum promar, mi lantai gitu ya, namanya anak kosan ya. Jadinya tuh sering tuh minum kayak gitu. Nah, tapi kalau APL itu tidak memiliki produk tertentu seperti itu. Tapi APL menjembatani nih antara perusahaan yang membuat obat, produksi obat ataupun alat kesehatan dengan konsumer-konsumer di seluruh penjuru Indonesia. Jadi, tidak semua perusahaan yang memproduksi obat-obatan maupun alat kesehatan itu mempunyai perusahaan distribusinya. Nah, APL itu hadir untuk membantu nih mereka supaya produk-produk mereka itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Zulik Pharma, karena APL adalah salah satu member dari Zulik Pharma. Zulik Pharma itu apa sih? Zulik Pharma itu adalah multinational company yang fokusnya memang di service provider and healthcare di Asia. Pertama kali established di 1922, dimiliki secara private oleh pengusaha asal Swiss. Nah, Zulik Pharma ini sudah tersedia atau mungkin established di 13 negara di Asia. Salah satunya di Indonesia dengan APL itu sendiri, di mana APL itu memiliki atau apa ya, presentasi dari karyawannya itu paling banyak di Zulik Pharma. Karena di APL sendiri ada 2.700 kurang lebih karyawan dari 12.000 karyawan milik Zulik Pharma di seluruh Asia. Nah, tahun 2017, Zulik Pharma itu sendiri sudah mencapai pencapaian sales di 10 bilion US dollar. Nanti kita lihat nih, berapa sih kalau pencapaian salesnya dari APL? Oke. Nah, karena memang Zulik Pharma ini fokus di masalah kesehatan, begitu juga pun dengan APL. Jadi, semua anak perusahaan atau member dari Zulik Pharma itu memiliki satu purpose yang sama, yaitu making healthcare more accessible. Nah, purpose ini nih yang membuat kita itu memiliki arah gerak perusahaan ataupun bisnis, itu menjadi semakin lurus gitu. Bahwa kita stick it into one goal, yaitu making healthcare more accessible. Kalau di APL sendiri, gimana sih caranya kita untuk bisa achieve purpose itu? Kita memiliki vision dan juga core values. Untuk vision tersendiri, APL itu to menyediakan atau mencoba untuk memfasilitasi Indonesia dengan solution of healthcare yang dipercaya. Jadi, to enable well-being by connecting Indonesia with trusted healthcare solutions adalah visi yang kita miliki untuk bisa selaras dengan purpose dari Zulik Pharma. Nah, cara APL untuk memposisikan dirinya di Indonesia itu gimana sih? Jadi, brand position yang APL itu adalah sebagai Indonesia's largest healthcare service company with world-class distribution. Kenapa world-class? Karena klien atau perusahaan yang bekerja sama dengan APL itu tidak hanya perusahaan nasional aja nih, tapi juga multinasional bahkan yang mereka belum memiliki badan hukum gitu di Indonesia. Jadi, mereka meminta bantuannya APL itu secara distribusinya. Dan jadi, kita harus memberikan standar yang world-class untuk bisa memfasilitasi rekan-rekan atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami. Tapi tidak hanya sekedar distribution, APL juga memberikan commercial solution, kemudian inovasi yang berbasis data, walaupun manusia itu sendiri sebetulnya sudah diberikan kemampuan yang luar biasa ya, tapi kita juga mengkolaborasikan dengan data supaya dalam memberikan inovasi itu selalu terdepan gitu untuk support healthcare di Indonesia. Nah, dalam mencapai hal itu kan pasti susah ya, apalagi setiap karyawan itu pasti memiliki perbedaan pola pikir masing-masing, tapi di APL itu kita mencoba memberikan core values. Core values ini yang harus dimiliki oleh setiap karyawan di APL. Ada lima, yang pertama collaboration, passion for excellence, innovation, dan juga personal growth itu disokong dengan integrity and trust. Nah, kenapa sih disokong oleh integrity and trust? Jadi, tanpa adanya integrity and trust, keempat core values tersebut mungkin tidak akan bisa diimplementasikan secara etis. Nah, karena APL itu ingin mencoba eksis di dunia bisnis itu secara etis, makanya integrity and trust itu adalah suatu hal yang penting. Jadi, dari core value-value tersebut, itu yang akan mendorong kami untuk bisa memberikan sebuah decision atau action, itu di-breakdown lagi menjadi culture nih. Nah, culture-nya APL itu apa sih? Culture-nya APL itu yaitu CHSR nih kalau di sini. Clear, Honest, Support, and Respect. Atau di bahasa nasional ya, JJSS. Mungkin, teman-teman bisa lihat di background saya. Nah, itu JJSS adalah culture-nya nih dari APL. Jadi, cara kita berkomunikasi, menyampaikan pendapat, bahkan mengambil keputusan, itu based on JJSS gitu. Atau jujur, jelas, saling mendukung, saling menghargai. Oke. Nah, selama 35 tahun nih, APL itu berkiprah di Indonesia, itu sudah banyak bermacam-macam milestones nih yang diraih. Ada kurang lebih 84.000 meter square warehouse dan juga office di seluruh Indonesia dengan memiliki 27 pusat warehouse di 26 kota. Ada satu national distribution center. Jadi, national distribution center ini adalah tempat di mana seluruh klien-klien kami itu supply untuk produk-produknya dan itu terbesar di Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian dari national distribution center ini, para sales force kami atau gada terdepan kami itu akan menyampaikan ke seluruh-seluruh kota di Indonesia di sebanyak 537 kota di Indonesia. Jadi, memang banyak banget nih di mana gada terdepan kami, sales kami itu yang memberikan impact kepada kebutuhan kesehatan di Indonesia. Jadi, ini nggak hanya sekedar bisnis ya, tapi lebih ke doing something that matters. Karena kita memberikan solusi dan juga jawaban, solusi jawaban terhadap masalah kesehatan nih. Karena tanpa adanya penetrasi ke kota-kota tersebut dengan produk-produk healthcare, itu pasti akan sulit bukan untuk mendapatkan kesehatan yang bisa kita miliki saat ini. Nah, kemudian kalau secara bisnis, tahun 2019 itu APL mencapai sales di 16 triliun rupiah, kemudian itu merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya di 5,02 persen. Itu semua bisa terwujud karena adanya transaksi-transaksi maupun direct ataupun indirect dengan beberapa outlet yang kami miliki atau yang kerjasama dengan APL, yaitu di 25 ribu kurang lebih outlet yang melakukan direct transaction dan juga 60 ribu outlet yang melakukan indirect transaction. Kalau tadi ngomongin tentang bisnis, itu kan kayaknya oke, kita achieve, kita achieve, kita pokoknya kayak apa ya, fokus banget nih untuk ngurusin tentang apa ya, lebih kayak ke target, kemudian tentang pemasukan dari apa namanya, penjualan. Tapi terus gimana sih dalamnya sendiri nih dari APL? Jadi APL itu kita nggak hanya terfokus tentang bisnis aja nih, kita nggak mikirin profit terus, tapi kita juga memikirkan tentang well-beingnya teman-teman kita yang bergabung di APL. Nah, ini terbukti dari ketika APL mengikuti apa ya, pagelaran, kok pagelaran ya, lebih ke awards ya, awards dari HR Asia, itu di tiga kali kami mengikuti atau berpartisipasi dalam acara tersebut, kami selalu menang sebagai HR Asia Best Company to Work for in Asia dari 2016 kemudian 2018 dan yang terbaru 2020 ini. Jadi kami memikirkan bahwa para karyawan yang bekerja di APL itu tidak semerta-merta sebagai kerja keras bagi kuda, kayak gitu, nggak, nggak terus kita perah seperti domba, kayak gitu, nggak. Tapi justru kita treat mereka itu sebagai, apa ya, ya, menjadi seseorang yang harus berkembang, bahwa mereka ini adalah aset bagi company, gitu. Jadi, nggak hanya klien atau perusahaan di luar sana aja yang kita jadikan sebagai customer, tapi para karyawannya itu sendiri pun di APL juga kita treat sebagai customer untuk mereka bisa berkembang dan achieve lebih dari yang sudah mereka lakukan, gitu. Di tahun 2017 sebelumnya malah kita juga menang di Best in HR, lebih berfokus tentang APL-nya aja, apa yang terjadi di APL. Nah, sekarang APL itu sudah mulai mencapai ranah yang di luar dari APL, yaitu contohnya adanya sustainability untuk bisa membangun lingkungan yang baik, nih, untuk Indonesia, gitu. Jadi, ada, kemudian, mendapatkan Ecofede Silver Medal 2020, sebenarnya kita pengen aiming untuk dapat platinum. Jadi, semoga, nih, in the near future kita bisa dapat platinum di sini. Kemudian adanya Racing Awareness of Sustainability. Nah, apa sih sustainability yang dimiliki APL itu sehingga kita pengen Racing Awareness-nya? Nah, grant talent itu juga berhubungan, nih, dengan apa yang saya sampaikan, di mana karyawan itu juga sebagai aset, gitu. Nah, nurture in talent ini kita provide dari internship, kemudian adanya manajemen trainee, dan juga ada pelatihan-pelatihan ketika sudah masuk ke dalam APL. Kemudian ada respecting the environment, dan adanya accepting the training yang dilakukan oleh APL dalam melakukan sustainability-nya, gitu. Jadi, ada no plastic, it's fantastic. Itu salah satu, apa ya, cara kita untuk go green. Kemudian ada juga yang lebih bersifat, apa ya, leadership. Bahwa kita empowering women, nih. Jadi, ada sebuah acara di leader wanita juga di luar APL, gitu. Oke, nah, teman-teman mungkin kalau pengen tahu ada apa aja sih acara yang lagi dilakuin sama APL, nih, kayak gitu. Boleh, teman-teman, untuk buka di LinkedIn-nya, untuk klik aja di Anubrahton Nulestari, kayak gitu. Karena di situ nanti akan sering terada, nih, acara-acara apa aja. Nanti sih yang kosong buat dapat insight aja gambaran di masa depan, kayak gimana sih. Nah, itu boleh untuk dibuka di sini. Atau kalau misalkan teman-teman, nih, pengen merekomendasikan kepada kakak-kakaknya yang udah lulus, atau teman-teman juga pengen lebih banyak tahu, nih, tentang persiapan yang harus dilakukan untuk ke dunia kerja, boleh dilihat di sini, nih, untuk melihat. Oke. Selanjutnya adalah how to find the right career path. Apa sih ini kok tiba-tiba berubah jadi ke sini, gitu, ya. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita saat ini pengen ngobrolin tentang knowing your career path, gitu, kan. Jujur, dulu saya waktu masih kuliah, mau lulus, nih. Itu, berarti, biar bisa keterima ke sana, atau memiliki ilmu ke sana, atau bisa memiliki skill tertentu, gitu. Jadi, bingung harus mulai dari mana. Nah, teman-teman beruntung banget, nih, karena teman-teman saat ini difasilitasi untuk mengetahui gimana sih cara menentukan career path, gitu. Jadi, kalian beruntung karena saya dulu nggak dapet, kayak gitu. Dan itu, siapa sih yang akan menyampaikan materi ini? Tentu bukan saya. Karena saya belum se-expert itu, nih. Yang akan menyampaikan ini adalah Bapak Ahmad Nurfian. Mungkin saya akan membacakan sedikit, nih, tentang profil beliau, ya. Jadi, beliau ini adalah seseorang yang menurut saya ekspert di bidang ini. Karena di APL, itu, apa ya, yang namanya karir, itu kan pasti ingin selalu kita develop. Dan beliau adalah salah satu orang yang menurut saya pas banget untuk menyampaikan ini karena beliau sangat sering, apa ya, berinteraksi, terekspos dengan hal-hal terkait karir, gitu. Oke, kalau saya bacakan sekilas, nih, terkait CV beliau. Jadi, beliau adalah lulusan dari parmasi yang melakukan karir pertamanya di Son of the Adventist sebagai field training manager dan dilanjut sebagai national training manager di Unilever Indonesia, kemudian menjadi commercial training manager di L'Oreal Company, kemudian menjadi national training manager dan menjadi HR lead di Eli Lilly. Dan saat ini beliau menjadi HRBP dan juga head of employee relation di Zulik Pharma atau APL, begitu. Nah, kalau teman-teman mungkin masih belum familiar dengan HRBP, HRBP itu adalah HR yang sering banget berinteraksi dengan petinggi-petinggi di company, nih, untuk jadi mentor kali, ya, Pak, ya. Jadi, supaya para leader-leader itu mengetahui, nih, harus mengarahkan para tim-timnya itu kemana, sih. Jadi, Pak Ahmad ini pasti akan banyak banget ilmu yang akan diberikan kepada teman-teman. Gitu. Kalau gitu, kita boleh, nih, sambut Pak Ahmad untuk menyampaikan materinya, nih, Pak Ahmad. Silahkan, Pak Ahmad. Halo, ya, thank you, Mbak Rahmi, Pak Yaakob. Thank you, semua rekan-rekan. Semua binusiwan, apa, binusiwan, ya, Pak? Binusian, Pak. Binusian. Ya, binusian. Dan pastinya ini mahasiswa dan mahasiswi, ya. Karena tadi saya katanya mahasiswa doang, gitu. Pasti ini juga akan banyak mahasiswinya. Ya, terima kasih, Mbak Rahmi. Apakah saya boleh mulai? Boleh, Bapak. Silahkan, Pak. Ya, thank you, Pak Yaakob, atas kesempatannya juga. Kita bekerja sama dengan binus ini udah cukup lama, ya. Dan banyak juga rekan-rekan yang sudah menjadi karyawannya di APL. Sebagian besar, kita banyak sekali orang-orang binus yang menjadi sukses di sini. Dan kalau kita bilang past track atau gold ticket, maka gold ticketnya orang binus itu pasti larinya ke APL. Ya, Pak Yaakob, ya. Betul, ya. Iya, betul. Banyak sekali memang lulusan masuk ke APL, ya, Pak, ya. Ya, karena credibility-nya binus, ya, dari sisi pendidikan, background, attitude, kemudian visibility, itu udah langsung kelihatan. Dan saya sangat salut, ya, untuk rekan-rekan di binus semua, kalian itu sebenarnya sudah terdidik dari sisi karir, sebenarnya kalian udah memulai dari zero di sana. In terms of non-professional, sekarang kalian masuk professional itu hanya ngerubah beberapa hal saja. Dan saya appreciate banget bagaimana cara edukasi di binus tersebut, ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Rekan-rekan, saya tipikalnya memang bukan seorang tutorial atau mungkin mentoring atau coach, ya. Tapi saya lebih suka berinteraksi, agak soft, santai, ya. Karena secara background, tadi Mbak Rahmi udah cerita bahwa saya juga sebenarnya dari, karir saya tuh dari bawah, dari seorang medical rep sebenarnya. Rekan-rekan pernah dengar medical rep, ya. Jadi orang yang menggunakan kendaraan roda dua harus menuju ke dokter pagi, siang, malam, baik itu di klinik, di rumah sakit, kemudian mengeluarkan brosur waktu zaman dahulu, lalu menceritakan mengenai produk, kemudian customer itu dalam hal ini dokter meresepkan obat karena berdasarkan edukasi yang kita berikan sehingga akhirnya timbulnya suatu resep dan resep tersebut ditebus oleh pasien sehingga akhirnya apotik membeli resep itu dan obatnya di stok di apotik makin banyak sehingga itu menghasilkan bisnis bagi distributor dan akhirnya bisnis bagi yang saya kerjakan. Dan saya dapat gaji dan insentif dari hasil pekerjaan saya itu. Nah itulah karir saya dari awal. Jadi mostly hampir 25 tahun saya spend di sales and marketing Pak Yaakob dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Oke, nah sekarang hari ini saya sedikit sharing aja judulnya sebenarnya Know Your Career atau kita bisa juga sebut How to Find the Right Career Fat buat rekan-rekan para mahasiswa dan mahasiswi di semester 7 ini. Kalau sekarang Pak Yaakob kita bilang ini generasi apa ya? yang generasi pandemi atau gimana? Jadi sebelum saya masuk ke sini saya sedikit highlight ya saya sudah berkeluarga dan saya juga punya anak-anak yang terimbas juga dengan kondisi pandemi ini hampir almost 1 tahun dan kita nggak tahu sampai ke depan bagaimana kondisinya. Tetapi saya melihat ada perubahan pola perilaku yang saya alami dari diri sendiri sebagai seorang kepala keluarga saya punya anak-anak, rekan-rekan juga saya anggap sebagai anak saya sendiri dan pasti akan mengalami hal yang sama Pak Yaakob dan rekan-rekan. Ya Bu Rahmi. Yaitu interaksi sosialnya menjadi sedikit berkurang. Betul ya Pak? Jadi interaksi sosial berkurang kemudian lebih banyak main digital, teknologi kemudian sulit sekali untuk belajar mengenai karakter secara langsung baik face-to-face maupun interaksi dengan rekan, profesional, dan lain-lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini akan berdampak kepada ada sedikit nanti shifting ketika rekan-rekan masuk ke dunia profesional di mana dunia profesional itu atau dunia kerja itu interaksi sosial, interaksi antara para employee dengan karyawan itu akan lebih banyak. Sehingga hampir hampir satu tahun ini teman-teman harus belajar untuk mendapatkan tata cara atau model berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Demikian Pak Yaakob ya. Oke, kita mulai slide berikutnya. Mbak Rahmi. Nah, sebelum saya mulai, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ini sedikit agak kecil tapi too complicated tapi saya summarize-kan saja. Jadi ini adalah fakta-fakta yang ada di market saat ini. di market ini artinya situasi yang terjadi mengenai dunia kerja. Di slide sebelah kiri, paling atas adalah terjadinya revolusi industri mengenai gelombang tenaga kerja. Tenaga kerja yang diputuhkan sekarang dengan adanya proses bahkan mungkin berubah dengan adanya kondisi pandemi ini dahulu mungkin orang mencari adalah internal talent. internal talent itu mereka akan mencari adalah orang-orang yang mereka kembangkan dari dalam. Ini ada yang paling kiri, kolom internal talent. Kemudian mereka juga sudah mulai shifting ke partnership talent. Yaitu mencoba mengakomodir dengan beberapa pendor yang bisa menyediakan karyawan-karyawan yang sudah terlatih. Sehingga mereka tidak perlu banyak timing untuk mendidik atau mengembangkan karyawan. Nah yang ketiga, freelance talent. Ini adalah orang-orang yang ditempatkan secara profesional hanya untuk waktu-waktu tertentu. Dan ini sudah di-apply oleh beberapa perusahaan besar seperti PNG, Nintendo, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya juga ada yang disebut crowdsource talent. Ini seperti kayak mass recruitment. Dicari adalah secara di-interview bareng-bareng. Kemudian dilihat semuanya, talentnya dicari yang ranking terbesar. Yaitu juga di-apply oleh beberapa perusahaan besar. Dan terakhir adalah collaboration with competition. Ini adalah sebenarnya model-model yang sekarang dilakukan dengan cara ada kompetisi, kemudian ada intern, kemudian ada proses yang dilakukan seperti di APR. Kita mencari orang-orang yang benar-benar talent dan selektif sehingga at the end adalah kita dapat yang benar-benar high potential employee. Yang ini juga sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Samsung. Ini adalah fact yang pertama. Yang kedua adalah, kalau shift ke sebelah kanan, Mbak Rahmi kursornya diarahkan, beberapa pertimbangan orang kalau mau masuk perusahaan. Jadi ada top 6 reason untuk joining adalah yang pertama adalah job secure. Kalau rekan-rekan mencari pekerjaan, pertama yang teman-teman lihat adalah kalau misalnya di market itu mengatakan bahwa job security itu adalah yang utama. Kemudian baru career opportunity dan seterusnya. Jadi rekan-rekan bisa membaca petunjuk-petunjuk ini dari market, rekan-rekan. Anda searching di digital, di Google, cek semua perusahaan, mana yang mereka jual, mana yang mereka feasible, apa value-nya. Nah itu harus rekan-rekan identify dengan cara men-searching, melakukan obrolan, diskusi, bertanya kepada senior, dan lain-lain. Nah yang kedua berikutnya, Mbak Rahmi arahkan kursor ke tipe yang kedua, top 6 reason for staying. Jadi orang itu banyak bertahan di satu perusahaan, itu kebanyakan adalah soal job security kembali. Itu nomor satu yang menjadi membuat mereka lebih nyaman. Selain itu medical benefit, dan lain-lainnya. Yang ketiga, 6 dasar orang untuk meninggalkan atau living from the company. Yaitu kalau bisa dilihat di situ adalah competitive pay. Jadi lebih besar kepada reason orang resign itu adalah ada dua hal. Yaitu masalah pembayaran, paket yang dia dapat, atau mungkin karena manajernya. Nah ini adalah fakta dari market, Pak Yaakob, dan rekan-rekan semua, sehingga rekan-rekan bisa tahu, oh saya mesti melihat prioritas saya ketika melamar apa dahulu. Berikutnya kita melihat personal experience. ADDN, sebentar, ini menggambarkan adalah perusahaan-perusahaan atau pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan ketika seseorang mencapai suatu perusahaan, di mana ADN adalah, ini terlalu kecil, tetapi intinya sebagian besar adalah berdasarkan beberapa tipe milenial, itu melihat puncak pengalamannya diada di antara umur sekitar 20-30, dan dia akan melihat pekerjaan mana yang tepat bagi dia ketika dia sudah masuk ke dunia profesional. Nah masuk ke kolom yang sebelah kanannya, Mbak Rahmi. Nah ini adalah skill yang sangat kritikal ke depan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, tujuh kritikal yang paling penting di abad 21 adalah critical thinking dan problem solving, nomor satu. Yang kedua adalah collaboration, access network, dan leading by influence. Yang ketiga adalah agility dan adaptability. Nah ini semua adalah critical skill yang rekan-rekan perlu fulfill selama pas transisi baik dari semester tujuh masuk ke dunia pekerja. Karena yang paling kita lihat, ketika kami interview, ketika kami kolaborasi dengan kandidat, kita selalu ingin mengecek tujuh kriteria skill ini. Apakah orang ini mempunyai thinking yang sangat tepat? Apakah orang ini punya solusi dalam menjawab atau menyelesaikan pekerjaannya? Apakah orang ini mampu berkolaborasi? Orang ini bisakah beradaptasi? Itu di dalam teknik-teknik interview, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi perlu mempelajari. Biasanya selalu kadang-kadang ganjalan Pak Yaakob di saat rekan-rekan entah masuk ke dunia intensif atau mungkin masuk ke proses-proses masuk ke dunia kerja melalui jalur-jalur apapun, itu adalah yang dicek adalah apa yang telah Anda lakukan. Jadi bukan apa yang Anda pikirkan. Saya ulangi lagi, apa yang telah Anda lakukan. Bukan apa yang Anda pikirkan. Biasanya rekan-rekan ketika masuk, karena pasal masuk ke dunia kerja itu adalah fondasi untuk menentukan karir selanjutnya. Jadi bukan bicara soal bahwa ketika Anda interview, lolos, maka seolah-olah itu karir Anda. Belum. Itu adalah fondasi. Nah fondasi ini harus rekan-rekan dapatkan. Maka ketika tadi saya ceritakan mengenai proses interview, kembali lagi apa yang telah Anda lakukan. Bukan apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda-Anda pikirkan informasinya itu akan banyak Anda dapat. Contoh saya kasih ambil misalnya, oh ketika berdiskusi kita akan bilang, oh Pak menurut saya, ketika Anda bilang menurut saya, maka ini sebenarnya apa yang Anda pikirkan. Nah bagi perusahaan-perusahaan yang profesional, hal yang seperti ini adalah samar dari sisi apa yang rekan-rekan telah lakukan. Tetapi ketika rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswa menjawab, Pak waktu saya di kuliah, saya berorganisasi, kemudian saya memimpin suatu organisasi, saya punya enam anak buah, saya melakukan suatu proyek, dan saya melid mereka, yang saya lakukan adalah ini, 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 ini. Nah itu adalah apa yang Anda lakukan. Demikian ini satu clue ya. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, Pak Yaakob, Pak Rahmi, dan Bu Eva, ini satu clue untuk Anda lepas dari fondasi awal. Kita lanjut slide berikutnya. Mbak Rahmi, saya punya waktu berapa lama? Mbak Rahmi, saya punya waktu berapa lama? Ini nanti sebetulnya akan ada sesi tanya jawab sebelum di jam 11, Pak. Jadi kurang lebih ada berapa menit lagi, Pak Yaakob, kalau mau dikoreksi? Boleh kira-kira setengah jam, mungkin sekitar, biar setengah jam lebih banyak untuk tanya jawab mungkin ya, Pak ya. Siap, oke, good. Sehingga saya punya, bisa mengontrol, apa tuh, diskusi ini ya. Boleh, Pak. Terima kasih. Siap, saya lanjut ya. Nah ini adalah fakta yang kedua dari market, market itu adalah situasi dunia kerja, adalah ketika seorang manajer, apa tuh, ingin mengetahui new hire, hal-hal yang paling penting adalah kalau dilihat dari semua kandidat itu, yang paling penting kita lihat most important adalah potensial higher level. Jadi yang ingin kita tahu adalah kami meng-higher, atau boleh di-mute, ada yang? Mbak Rahmi, bisa di-mute? Oke. Jadi ketika orang, apa tuh, rekan-rekan, selalu berpikiran adalah apa yang Anda akan lakukan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena inilah yang akan dilihat seorang manajer ketika melihat Anda sebagai calon-calon profesionalisme di dalam dunia pekerjaan. Makanya yang awal paling hijau, the most important adalah potential for higher level. kami melihat orang-orang rekan-rekan di mahasiswa BINUS, yang sudah join ataupun yang potensial di intensif saat proses interview, mereka adalah bicara ke depan, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa ambisinya, ingin menjadi apa. Itu akan menjadi hal yang kritikal, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi. Ada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak saya sebutkan dari beberapa kampus, ketika ditanya, oke, apa yang kamu mau jadi apa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ya, saya sih melihat perusahaan aja, Pak, mau saya ditaruh di mana, gitu kan. Atau ya, saya sih tunggu takdir aja, Pak. Kalau takdir saya jadi manajer, saya akan jadi manajer, Pak. Jadi itu justru menurunkan potensial rekan-rekan dan pengembangan at the end. Ini adalah yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah Mbak Rami, silahkan. Nah, ini kenapa orang, dasar ketika orang itu memilih perusahaan. Kalau lihat teman-teman sekarang, itu dunia sudah berubah, shifting. Sekarang lebih banyak hampir ke 23-25 persen adalah reward program yang akan diberikan oleh suatu perusahaan menjadi pertimbangan. Dibandingkan tahun 2018, orang melihat pilihannya sebagai masih berkisar antara 9-15 persen. Kalau 2020 ini tetap konsisten, akan menjadi consider reward apa yang akan bisa diberikan atau dipakai ketika Anda join di suatu perusahaan. Kemudian, oke, kita lanjut aja. Next slide. Nah, sekarang setelah kita melewati, kita bicara soal karir, ketika Anda anggap saja sudah lolos atau diterima di suatu perusahaan dimanapun, dengan passion yang belum tercipta, ketika di satu perusahaan itu adalah hal yang paling penting ada tiga hal. Yaitu pertama adalah performance management, development planning, dan career planning. Nah, kenapa saya membahas ini rekan-rekan terkait dengan karir? Saya ambil contoh diri saya sendiri. Waktu saya lulus, saya ini kan dari parmasi. Kenapa kok saya bisa lari ke HR? Kenapa saya bisa lari ke training? Seharusnya saya bekerja di dunia parmasi. Yang di rumah? Halo? Kenapa saya bisa tiba-tiba terjun ke dunia HR? Jadi, saya ceritakan sedikit mengenai profil saya bahwa awal karir saya adalah ketika saya masuk ke dunia parmasi atau saya maksud kuliah, saya selalu punya cita-cita pengen saya ingin bekerja di benar-benar lingkungan parmasi supaya ilmu saya kepakai. Itu idealismenya seorang mahasiswa-mahasiswi. Sama rekan-rekan. Ketika rekan-rekan ambil ekonomi, ambil arsitek, rekan-rekan ambil IT, ambil manajemen, semua yang ada di fakultas, pasti cita-citanya ingin idealis. Ketika lulus, saya harus ngembangkan ilmu ini. Karena ilmu inilah yang saya dapat selama kuliah. Tetapi ketika rekan-rekan masuk dunia profesionalisme, ketika masuk tiga hal ini, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi jangan sampai relaktan untuk menerima atau mengabsorb ilmu apa saja di dalam dunia profesionalisme karena itu akan menentukan your career. Career Anda tidak hanya berhenti sebagai seorang ekonom. Career Anda tidak hanya berhenti sebagai seorang ekspertis di IT atau digital atau software. Tidak akan berhenti. Anda akan bisa loncat ke dunia apapun ketika Anda menerima tiga hal ini selama di dunia pekerjaan. Saya jelaskan performance management adalah hal-hal yang terkait dengan KPI Anda. Kemudian KPI itu Anda kejar. Bagaimana Anda bisa menjalankan objektif yang ada di baik departemen maupun perusahaan dan bagaimana caranya Anda bisa mengelahinkan dengan pekerjaan Anda. Ini adalah performance management. Masuk ke development planning adalah yang di bawah bagaimana Anda bisa berkembang dan mengembangkan diri dengan bisnis atau pekerjaan tersebut dan goal apa yang Anda ingin capai ketika Anda harus mengembangkan diri dan bisa mensupport bisnis. Ini adalah development planning. Yang ketiga adalah career planning. Yang perlu dikonsider adalah bagaimana dengan penerapan ilmu yang Anda punya selama masa edukasi atau background kemudian apa interestnya. Ini bicara soal ke depan ketika rekan-rekan mahasiswa mahasiswa sudah merasa nyaman di satu pekerjaan. Bagaimana orang melihat Anda ketika Anda punya mental mindset, people collaboration yang sudah Anda tunjukkan selama kerja maka apa opsionnya. Anda ingin kemana, Anda ingin kemana tinggal didiskusikan. Karena saya ambil contoh lagi satu case Pak Yaakob dan rekan-rekan ketika masuk orang ini punya keinginan di dunia finance. Dia belajar bertahun-tahun sebagai mahasiswi, mahasiswa finance masuk ke grup intern sebagai seorang finance tetapi ketika selama perjalanan baik itu performance management kemudian dilakukan development kemudian orang mengobserve mengenai cara mental cara berpikirnya, cara dia berbicara akhirnya at the end dia bukanlah seorang finance dia bisa masuk sebagai supply chain dia bisa masuk sebagai seorang business development bahkan dia bisa masuk sebagai orang marketing tetapi filosofi dasarnya yang dia pakai untuk dia berpikir adalah finance mindset dan ini sangat dijual bayangkan kalau tiba-tiba rekan-rekan hanya pokoknya saya ingin masuk sebagai manager finance maka Anda akan karirnya selalu di manager finance oke, next slide nah ini adalah too complicated intinya saya hanya ingin menggambarkan apa tanggung jawab seorang employee dan apa tanggung jawabnya sebagai seorang supervisor nah sebagai employee rekan-rekan bisa lihat disini adalah tentu harus mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan mengerti dengan pekerjaannya kemudian melakukan engagement menerima feedback dari supervisor kemudian clear dalam hal komunikasi sementara supervisor apa yang dilakukan kepada rekan-rekan sebagai calon profesional adalah dia akan melihat meng-encourage apa karir yang ingin dicapai kemudian menentukan job apa yang tepat dan memastikan bahwa pekerjaan ini cocok dengan dia kemudian mengkomunikasikan apa sih bisnis yang ingin dicapai dan skill apa yang dibutuhkan dan seterusnya karena di dunia pekerjaan mungkin rekan-rekan yang pernah magang atau apapun di performance management itu selalu ada sesi di mana seorang supervisor berdiskusi baik itu awal tahun pertengahan tahun dan akhir tahun jadi ada tiga sesi berdiskusi untuk menanyakan mengenai karir saya ambil contoh adalah ketika Anda membuat goal di dalam suatu perusahaan sesuai dengan KPI kemudian berdiskusi di awal tahun kemudian ditanyakan oleh atasan adalah cara-cara apa yang kamu ingin capai dalam goal ini bagaimana cara kamu mencapainya apa yang kami bisa support supaya kamu bisa tercapai goal ini ini adalah habit yang dilakukan di APL Mbak Rami tadi sudah ceritakan kita di sini diberi kesempatan untuk JJSS betul ya Mbak Rami nah di akhir diskusi ditanyakan kira-kira skill apa yang kamu butuhkan untuk memastikan pekerjaan kamu atau job kamu ini sukses dan kamu ingin menjadi apa nah disitu kesempatan seorang profesional akan menceritakan Pak saya butuh pelatihan mengenai leadership skill kenapa? karena saya berinteraksi dengan para leader-leader yang senior dan berbeda umur Pak saya butuh satu tata cara bagaimana cara mengadop nah kemudian supervisor tanya lagi kamu sebenarnya 3 tahun lagi mau jadi apa? ditanya kembali di dalam performance management Pak ini kalau saya sukses tahun ini Pak bisa nggak Pak? saya mungkin saya ingin coba di HR Pak sebagai mungkin training manager karena saya senang ngobrol Pak atau saya senang bicara oke apa yang udah kamu lakukan ketika kamu ingin mendukung ambisi atau cita-cita kamu itu oh iya Pak saya selalu saat ini ngobrol sama orang kemudian saya coba memberikan coaching ke dia kemudian saya coba mendidik dia kemudian saya juga belajar-belajar materi bagaimana cara mengajar hal-hal obrolan ini telah dilakukan para mahasiswa dan mahasiswi di awal tahun pertengahan tahun dan akhir tahun selama bertahun-tahun dan ketika suatu saat nah saya ulang lagi ketika suatu saat rekan-rekan sudah ready kemudian peaceable kesempatan itu akan datang saya ulang ketika repan-rekan sudah ready dan peaceable maka kesempatan itu akan datang jadi kalau dua hal di depan belum ada maka kesempatan datang Anda belum siap atau ketika Anda nggak peaceable kesempatan itu datang Anda nggak kelihatan you know what I mean ya mudah-mudahan para mahasiswa-mahasiswi mengerti terminologi yang saya pakai karena ini akan menjadi tagline atau quote yang bisa rekan-rekan ingat jadi yang penting readiness peaceable kesempatan akan datang Anda siap next slide nah ini ketika diskusi tadi soal pekerjaan atau soal karir biasanya ada tiga hal yang dipakai untuk mengembangkan Anda yaitu caranya 20% melalui feedback coaching assistant 10% dilakukan melalui training dan 70% on the job action and assignment nah saya ingin ambil satu poin saja Mbak Rahmi dan Pak Yaakob mengenai 70% on the job action and assignment Rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi ketika Anda masuk dunia profesional untuk bisa menentukan your career ke depan untuk bisa meidentifikasi sebenarnya saya mau kemana rakan-rakan harus mengadopt 70% on the job action and assignment ini artinya apa ketika Anda diberikan job atau project apapun jangan relaktan untuk menyampingkan permintaan tugas atau apapun karena desire ini bisa jadi sebenarnya ujian mental buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ketika masuk dunia profesionalisme contoh saya ulang lagi kasus seorang finance ketika dia background finance di tes masuk ke dunia pekerjaan mulai belajar di finance stop finance kemudian mulai tiba-tiba bosnya datang dia kasih tahu sebenarnya bosnya itu bisa jadi sudah mengamati bahwa orang ini punya potensial menjadi calon leader atau manager tetapi dia gak akan bilang dia hanya bilang oke bro oke bro guys atau si A pulan kamu saya ada project untuk mengerjakan analisa mengenai overtime tolong kamu kerjakan ini 3 bulan keolah-olah bagi si pulan ini menyangka ini tambahan kerjaan wah ini saya lagi kerja yang ini aja saya belum selesai bos gimana sih si bos ini dia ngedumel dia cerita ke orang-orang wah si bos ngerjain saya saya pulang lembur saya dikerjain lagi ini belum selesai TPI saya nanti saya tugas saya tambah amburadul nah inilah disinilah rekan-rekan padahal manajernya melihat bahwa ini kesempatan untuk menguji karir atau development dari si pulan tapi si pulan melihat ini sebagai additional work dan disinilah at the end terjadi akhirnya missing dan tidak readiness feasible nah buat saya kepada nasihat kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi terlepas dari core pekerjaan Anda berilah ruang untuk Anda berkembang dengan cara menerima job-job atau exposure yang diberikan oleh atasan Anda karena kita tidak tahu bahwa itu jangan-jangan menjadi langkah kedua untuk your career ya saya kasih contoh sedikit sebelum setengah jam sedikit lagi waktu itu Pak bisa ceritakan enggak Pak Ahmad kenapa Pak Ahmad dari dunia rep atau parmasi atau yang bawa obat tiba-tiba menjadi seorang training manager jadi waktu itu saya mengikuti pelatihan di company saya suatu training saya sebagai peserta training kemudian ada trainer-trainer yang mengajarkan mengenai pelatihan tersebut trainer-nya itu dari internal jangan udah senior level-nya udah manager sementara saya masih staff kemudian training berjalan kemudian saya melihat saya mulai suntuk dengan training yang diberikan karena saya punya passion saya melihat bahwa saya bisa mengajar saya melihat pelatihannya membuat saya boring ya bosan jenuh dan tidak ada improvisasi suatu saat ketika trainer-nya bilang ya anak-anak gimana pelajaran hari ini gimana apakah bisa masuk saya langsung angkat tangan pak maaf pak saya rasa teknik mengajar begini kita gak akan bisa masuk pak jujur aja pak mungkin yang lain gak berhari ngomong tapi saya lihat ini kita gak masuk gak akan kita dapat ilmu apa-apa loh kok bisa gimana Ahmad maksud kamu apa nah itu terjadi perdebatan habis itu saya pikir saya di dalam kelas itu bisa menjadi orang yang akan menjadi enemy of the class ya menjadi musuh ya orang-orang pada mulai lihat-lihatan melihat saya tapi ternyata dunia berubah rekan-rekan suatu saat saya dipanggil oleh atasan saya Ahmad saya lihat kemarin kamu ini ya berdebat di dalam kelas sama pak A ya iya pak soalnya gini pak kita tuh kan dapet ready udah hampir berapa minggu ini saya ngerasa gak dapet menurut kamu caranya harusnya gimana ya harusnya ada interaksi pak interaksi mungkin kita ada role play kita ada sedikit mungkin game segala macam ini gak pak satu arah dan saya ngerasa gini cara lain ada gak saya ceritakan ini metodenya yang saya ingin berikan oh oke dari situ kemudian ternyata kurang lebih tiga bulan kemudian atasan saya manggil Ahmad kamu ikut tes seleksi untuk training manager wahduh saya langsung bener nih pak iya kenapa pak ya kan saya lihat passion kamu ternyata kamu strong banget tuh ingin mengubah atau ingin ini dan saya lihat kamu juga punya pemikiran ke arah sana oke pak boleh pak saya bersyukur banget akhir saya dimasukkan dan saya berkompetisi rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dengan para district manager yang ada jadi kalau field training manager itu adalah levelnya managerial senior saya mulai dari seorang metrep ngelawannya staff ngelawannya manager level 1 jadi district manager dan at the end you know ya my career udah dibacain sama mbak rahmi tadi ya akhirnya saya lolos menjadi seorang training manager hanya ketika saya berani mengambil keputusan saya punya thinking kemudian saya juga sering menerima on the job action and assignment tersebut ya thank you pak Yarkov atas aplausnya dan saya rasa teman-teman saya ingin menularkan ini ke rekan mahasiswa mahasiswi binus please jangan pernah takut untuk menerima apapun ilmu karena disitu adalah fondasi rekan-rekan untuk menentukan your career selanjutnya next slide ini adalah bagaimana development yang akan diberikan oleh atasan anda mulai dari assignment kemudian internal training mungkin ada short term ini banyak dikasih jangan anggap ini semua sebagai beban karena ini adalah potensi menentukan your career yang tadi saya bilang kemudian short term work assignment seolah-olah nambah kerjaan pak pekerjaan saya yang asli itu belum beres tapi rekan-rekan anggap ini sebagai tambahan maka teman-teman tidak akan dapat kemana arah anda karir anda ingin mau jadi apa jangan-jangan assignment yang diberikan itu adalah sebenarnya your career jangan-jangan anda memang sebenarnya cocok sebagai seorang bisnis development marketing manager dan lain-lain next slide development approach ini adalah tata cara untuk rekan-rekan mengembangkan diri sambil menunggu kesempatan datang jadi kalau anda mau bicara soal readiness feasible maka anda harus belajar mentoring ikut training-training baca buku lihat link-in learning pernah buka link-in learning buka belajar ikut Inspigo pernah mungkin pernah lihat Inspigo training-training internal atau personal jadilah volunteer kalau perlu kemudian lakukan shadowing kemudian bersedia untuk lateral move misalnya saya ngerjakan apa saya pegang ini pak gak apa-apa inisiatif itu penting jadi inisiatif ketika misalnya kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa mahasiswi kebanyakan ketika atasan melontarkan satu pekerjaan di dalam satu grup sebenarnya atasan itu sedang melihat mentality work atau passion atau career growth dari seseorang misal saya ambil contoh di grup ada lima orang atasan bertanya kepada lima orang itu ini saya minggu ini akan keluar kota tidak ada orang yang saat ini saya gak bisa ngasih ke siapa-siapa pekerjaan ini karena ini sangat penting tolong ada yang bisa mendata progres sales kita minggu ini nah lima orang itu semua pada sikut-sikutan lu aja bro lu aja lu gitu kan udah lu lu aja nah ketika rekan-rekan bagian dari lu-lu itu maka rekan-rekan akan bisa sebenarnya mengurangi your career ya tapi ketika anda berani untuk mengambil kesempatan itu saya pak saya yang akan pegang ya rekan-rekan mohon izin saya akan bantu Pak A kita akan kerja bareng-bareng ya pak rekan-rekan ya nah ketika anda nunjuk itu sebenarnya anda udah satu langkah menuju your career ya believe me ketika anda menunjuk anda bersedia itu sebenarnya satu langkah menuju your real career oke next slide saya rasa inilah adalah ya ini adalah slide terakhir ini adalah untuk take ownership jadi kata-kata kunci dari how your career ya jadi adalah yang penting build your plan jangan pernah berhenti belajar selalu pertajam skill people ingat belajar mempertajam skill people ya kalau anda ilmunya hampir 3 tahun 4 tahun di dunia kemahasiswaan kemahasiswiin kemahasiswiin salah ya kemahasiswi ya maka ketika anda masuk ke dunia pekerjaan servant your people skill karena di dunia professionals akan berbeda dengan dunia masa-masa edukasi expand your network ya jadi teman-teman harus belajar untuk mengembangkan network temukan your mentor atau body build your reputation nah reputasi tadi sama dengan quote yang saya berikan readiness dan visibility artinya your performance sama kontribusi harus kelihatan dulu kalau gak kelihatan kesempatan datang anda gak akan terpilih karir anda akan stop sampai disitu ya dan show up and be present nah ini adalah visibility ya visibility saya tadi ambil contoh di dalam kelas saya nekat untuk menunjuk tangan untuk mengkritik tetapi tujuan saya baik dan saya menjadi visible 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 harus didukung dengan performance dan kontribusi yang tepat ada juga orang yang omdo gitu wah ngomong-ngomong-ngomong tapi ketika ditanya selama ini dia kontribusi apa ya gak ada gak akan kepilih karirnya mandok ya oke saya rasa itu aja Pak Rahmi Pak Yaakob kita masuk ke sesi Q&A reflection time silahkan ditanya mau diskusi mau bertanya mengenai slide saya munggo terima kasih banyak baik Pak Ahmad ya terima kasih banyak ya Pak Ahmad sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa ini bukan cuma hanya insight saja buat kami ya tapi merupakan inspirasi yang sangat luar biasa buat kami sehingga memberikan mahasiswa tambahan dan masukan yang berharga ya mungkin teman-teman mari kita langsung saja bertanya tetapi sebelum bertanya saya ingin resum sedikit ya jadi teman-teman mahasiswa disini yang sudah kita dapatkan adalah kita harus bisa shape our work force ya jadi kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebelum mahasiswa nanti akan masuk ke pekerjaan yang bisa kami kita dapatkan dari webinar ini bersama dengan Pak Ahmad ini adalah kita harus shape our work force ya jadi top reason yang paling utama saat ini adalah job secure dan top reason kalau misalkan sampai living itu adalah karena kompetitif ya jadi maka teman-teman puncak pengalaman yang ada di saat ini mahasiswa umur-umur mahasiswa saat ini sekarang ini di usia 20-an sampai 30-an adalah melihat pekerjaan yang tepat sebelum teman-teman nanti benar-benar fokus di tempat pekerjaan tersebut ya kemudian skill yang paling kritikal juga ada critical thinking dan problem solving kemudian salah satu hal yang paling terpenting juga adalah collaboration across network and leading by influence ya itu adalah merupakan bagian yang penting yang perlu kita pikirkan untuk saat ini nih teman-teman ya nah tadi Pak Ahmad juga sudah mention berkali-kali apa yang telah Anda lakukan yang harus kita pikirkan adalah apa yang sudah kita lakukan bukan yang hanya kita pikirkan saja jangan kita berasumsi apalagi ya kemudian tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu requirement terhadap pekerjaan yang akan kita bangun jangan sampai kita asal-asalan ah yang penting gue coba masuk ke satu perusahaan siapa tahu bisa jangan cuma mengandalkan asal-asalan saja tentunya nah hal yang paling penting juga adalah ketika kita sudah ready dan visible maka kesempatan yang untuk bekerja itu pasti akan datang ke kita ya jadi teman-teman persiapkan diri mulai dari sekarang ya karena teman-teman mendapatkan kesempatan yang sangat baik nih sekarang ini bisa mengikuti webinar ini biarpun kalau yang saya lihat masih ada dari teman-teman yang hadir di sini ada binusian 2023 ya yang nanti tahun lulusnya tahun 2023 oh ada lagi yang rupanya binusian 2024 ini saya sangat senang sekali ada mahasiswa semangat sekali baru masuk perkulian sudah mau mengikuti webinar ini sehingga menjadi bekal untuk teman-teman semua ya oke dan yang penting yang menjadi poin penting di webinar ini adalah kita harus memiliki self-directed untuk membangun diri kita khususnya dalam hal skill dan kita pun juga harus punya take ownership ownership seperti build our plan never stop learning sharpen your people skills expand our network dan juga kita coba cari mentor kita dan juga membangun reputasi base dari performance dan contribution kita serta yang paling terakhir seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamad kita harus bisa show up dan juga be present untuk kita hadir saat ini ya oke sebelum kita melanjutkan pertanyaan kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hamad Nurfian yang sudah membantu kita memberikan insight yang sangat baik kepada kita yang baik tepuk tangan virtual boleh oke oke sekarang waktunya kita akan tanya jawab ya Pak Ahmad senang sekali saya bisa dapat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kalau misalkan nanti sampai belum ada pertanyaan saya akan bertanyaan juga Pak boleh ya izin boleh boleh oke ada pertanyaan dari Riko Nelson selamat tiang Pak saya Riko dari jurusan Computer Science saya ingin bertanya Pak dalam memilih tempat magang atau kerja lebih baik mencari perusahaan yang masih berkembang atau cari perusahaan yang kelihatannya sudah baik nah ini dilihat dari kacamata mahasiswa mungkin ya Mbak ya konteks saya disini adalah mencari ilmu dan pengalaman dalam bekerja jadi maksudnya apakah lebih baik perusahaan yang masih startup atau yang baru berkembang yang baru 2 atau 3 tahun bangun atau yang sudah ekspert yang sudah mencari perusahaan yang sudah baik gitu Pak kira-kira menurut Pak Amat bagaimana Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Yaakob Pak Leo ya tadi siapa yang tanya Riko Riko ya Pak Riko waduh thank you banget pertanyaan Pak Riko semester berapa Pak Riko kelihatannya baru binusnya 2023 berarti semester 3 semester 3 it's okay your career akan bisa pertanyaan hari ini akan menentukan your career at the end wah menarik nih ya jadi kembali tadi saya melihat saya kembali ke slide ya ada yang disebut dengan job security ya reason orang untuk join ke company nomor 1 kalau akan-akan lihat dan nomor 2 job yang menjadi consider adalah ketika orang ingin stay whatever the type of company Pak Riko mau dia mau startup dia perusahaan baru dia perusahaan lama dia perusahaan baik dia perusahaan kelas 1 kelas 2 kelas 3 tetapi yang paling penting kalau dilihat di sini adalah job security ini adalah fondasi Pak Riko ketika Anda melakukan interview itu adalah pertama sebelum interview explore dulu yang lebih banyak lihat value-nya lihat culture-nya bisa terdetect dari informasi-informasi dia dalam menerapkan di dunia pekerjaan atau cara dia memanage people kalau rekan-rekan lihat bukannya kita somse Mbak Rahmi apakah dia eksis menjual ini ke dunia-dunia digital lihat di link in lihat di Instagram lihat di Facebook lihat di beberapa sumber apakah dia mengedepankan mengenai value culture maka akan bisa terefleksi bahwa job security di sini orang-orangnya akan bertahan itu satu yang kedua adalah ketika masuk ke interview ketika dikasih kesempatan bertanya pertanyaan yang paling mendasar kadang-kadang sering ditanyakan oleh para kandidat adalah menanyakan gaji rekan-rekan kalau baru kita ada beda grupnya grup millennial grup yang generasi apa tapi kalau rekan-rekan sebagai calon profesional baru bukan dealing soal salary tapi job security tanyakanlah Pak Ibu saya boleh tahu nggak kalau di perusahaan ini bagaimana perusahaan ini memanage people culture dan value-nya tolong bisa diceritakan kalau Anda dikasih kesempatan bertanya tanyakanlah itu karena ini akan menciptakan atau merefleksikan ketika Anda masuk Anda akan secure atau tidak dari sisi keberadaan Anda di dalam perusahaan itu makanya tadi Mbak Rahmi itu kan sebenarnya newcomer tapi dia langsung eksis kenapa ketika dia masuk dia merasa langsung sekarang ini udah calon MC dia karena langsung ilmunya terpakai kenapa karena Anda secure secure itu bukan arti gini loh saya nggak bakalan dipecat bukan job security itu adalah artinya Pak Riko itu benar-benar dipakai Pak Riko itu benar-benar diberdayakan Pak Riko itu benar-benar dihargai hasilnya kalau tidak secure Anda masuk ke satu perusahaan oh kami terima Pak Yaakob kami terima Anda oke silahkan kerja sebulan dua bulan nggak ada yang ngopenin nggak ada yang ngajak ngobrol diem aja terus kemudian setahun Pak Yaakob naik gaji udah terus lama-lama Anda kok saya kerja aja gini-gini aja Anda merasa tidak secure untuk diri Anda sendiri saya mau jadi apa nggak ada yang ngasih tahu nggak ada yang ngopenin saya nggak pernah di awarding saya nggak pernah dilihat prestasi saya bahkan saya jelek pun nggak ada yang negur tapi kalau job security kemudian kita bicara soal karir lagi ini adalah puncak dari segala fondasi yang Pak Riko akan cari di satu perusahaan itu Pak ya semoga menjawab Pak Riko ya ya sangat terinspirasi jadinya memang benar bahwa kita tidak peduli yang namanya masih baru startup atau yang baru berkembang atau yang sudah berkembang tapi adalah bagaimana cara kita penajaman diri kita sendiri karena yang paling penting adalah value kita untuk bisa memberikan manfaat kepada perusahaan gitu ya dan juga diri kita sendiri bisa dapat timbal balik untuk kita membangun diri kita juga betul ya Pak Ahmad ya betul sekali ya terima kasih banyak Pak Ahmad untuk masukannya oke ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ibrahim Sanghaji ya maaf Pak ingin bertanya silahkan saya Ibrahim Sanghaji pertanyaan saya mengenai permasalahan sosial terkadang ego yang menjadi faktor penghambat dan semisalnya kita masih muda untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa ya Pak kalau dari pandangan Bapak ini jadi pertanyaannya adalah kadang-kadang mahasiswa ini yang baru-baru mahasiswa masih muda dan masih punya ego gitu ya saya maunya kekeh di bidang developer gitu ya padahal perusahaan belum tentu ada developer gitu ya jadi bagaimana dan ini ego kita bisa menjadi penghambat ini saya senang sekali Muhammad Ibrahim Sanghaji ini juga sudah mengetahui menyadari bahwa ego itu bisa menjadi penghambat faktor penghambat dan karena bagaimana sih caranya kita untuk mengatasi masalah ini Pak karena memang selain masalah skill kita juga ada masalah perasaan feel kita juga Pak kira-kira menurut Pak Ahmad bagaimana terima kasih iya thank you banget Pak Yaakob makanya saya percaya bahwa orang BINUS ini adalah orang-orang yang smart saya dari Pancasila aja lulusan Pancasila saya ngiri dulu kalau saya di BINUS mungkin saya sekarang sudah jadi presiden director kali ya harusnya presiden director saya di Barami saya salah ambil jurusan ya tapi ya inilah it's my destiny my takdir dan saya juga happy dengan keadaan sekarang nah Ibrahim ini bertanya cakep sekali ya jadi dia tanya soal ego ketika Pak Ibrahim masuk ke dunia profesionalisme ego itu bisa menjadi positif kalau Anda pakai ketika Anda bisa visible menunjukkan hasilnya ya karena ketika ego Anda ingin ke-kesuka ingin menjual visibility-nya Anda ingin be present dengan egonya Anda sementara yang namanya objektif datang itu bisa jadi tidak match dengan egonya Anda disitulah akan ada konflik konflik yang bisa menurunkan atau mendemotivasi kemampuan rekan-rekan jadi caranya bagaimana Pak Ahmad buatlah ego itu menjadi positif dan Anda harus menurunkan sedikit level ketika Anda masuk menuju dunia profesionalisme keluarkan ego ketika Anda harus merancang satu atau menjawab sesuatu sesuai dengan skill dan kompetensi saya ambil contoh saya ambil contoh tadi Ibrahim ini jurusannya apa IT designer saya tidak disebutkan teknik informatika teknik informatika ketika dia masuk dia akan masuk ke dunia IT di hire oleh APL masuk ke dunia IT kemudian masuk ke grup IT disini ada departemen IT ada software ada hardware dia masuk ke software kemudian Ibrahim masuk ke software masuk pertama lulus interview masuk ketika ada project kemudian dia ketemu sama orang-orang yang sudah senior yang sudah 5 tahun 7 tahun 10 tahun kemudian bahkan mungkin dia ketemu sama orang-orang yang lulusannya sorry ya beda kelas sama binus misalnya lulusannya apa tuh kampus A ada di Kalimalang atau ada di mana wah ketemu orang binus atau ketemu yang lulusan IT Depok di Depok ada juga beda kelas ego keluar waktu di meeting diskusi pasti akan selalu ingin this is me this is I am ini saya saya lulusan terbaik saya punya kualitas di teknik informatika saya belajar ABC dan saya harus ngomong dan sementara rekan-rekan berhadapan dengan orang yang 2-3 tahun 5 tahun bekerja kemudian ada yang sudah mungkin sudah lama dan juga ada lulusan dari IT kampus lain ketika perdebatan ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan kenali karakter semua orang yang ada di grup tersebut makanya tadi Pak Yaakob saya selalu bilang bahwa people skill itu lebih tinggi dibandingin technical skill ketika Anda bisa menempatkan posisinya caranya adalah Pak Ibrahim ketika Anda berdiskusi apalagi Anda baru masuk rekan-rekan silent slow kemudian bukan berarti menunjukkan Anda tidak capable Anda ditanya ketika ditanya Anda bisa menjawab ketika dimintakan pendapat Anda bisa memberikan ego Anda untuk memastikan bahwa ini adalah harus dilakukan itu Anda harus slow mengeluarkannya kapan Pak saya mesti mengeluarkan ketika Anda menjalankan atau mengimplementasikan Anda keluarkan ketika Anda keluarkan maka visible baru disitu orang akan bisa lihat credibility-nya ketika credibility-nya Ibrahim keluar di meeting berikutnya egonya Ibrahim akan dibeli oleh orang demikian jadi harus pintar-pintar memainkan peran ketika Anda berinteraksi dalam fase masuk kemudian kayak ini kayak pemain bola Pak Yaakob pasti suka pada main bola jadi ketika masuk kayak Ronaldo semoga tidak ada yang musuhnya Messi masuk ke Juve pelan-pelan dulu memang dia sudah jago tapi dia slow dulu lihat karakter lihat pelatih lihat orangnya oke siapa yang bakal ngoper saya saya akan tunjukkan apa ketika sudah punya orang udah tahu dia lulusan binus tapi kok biasa-biasa aja oh belum dia nyantai dulu ditanya dia bisa showing tapi ketika proyek datang dan dia tunjukin ini saya deliver ini performance saya baru besok di step berikutnya dia bisa memastikan ego positifnya itu kepakai ya demikian Pak Yaakob Pak Ibrahim ya thank you pertanyaannya kita mesti sabar tapi tunjukkanlah ketika Anda punya kesempatan dan visible kan thank you oke baik Pak terima kasih banyak Pak Ahmad sudah menceritakan sangat baik dan memberikan inspirasi buat kami ya apakah ada lagi mungkin pertanyaan karena sampai sekarang belum ada pertanyaan oleh karena itu izinkan saya ingin bertanya Pak kadang-kadang mahasiswa atau bahkan saya pun juga kadang-kadang suka merasakan bahwa saya ini kayaknya skill saya udah mentok deh tapi perusahaan meminta saya lebih misalkan contohnya untuk membuat pekerjaan yang tadinya saya pikir hanya dalam satu hari bisa dua atau tiga pekerjaan tapi seperti yang tadi Pak Ahmad mengatakan kadang-kadang atasan kita suka melihat bahwa kita ingin menjadi calon leader sehingga memberikan lebih dari tiga pekerjaan dalam sehari sedangkan skillnya kita udah mentok kira-kira awalnya nah gimana sih Pak kira-kira supaya kita bisa meng-leverage skill kita dalam bukan cuma hanya kondisi kepepet karena memang ada yang mengatakan the power of kepepet ya Pak bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kita skill kita secara berkala sehingga setiap ada tantangan dari atasan kita kita langsung bilang oke Pak kita siap untuk menjalankannya kadang-kadang ini yang menjadi takutan juga mungkin bagi mahasiswa karena kalau yang saya dengar ada beberapa mahasiswa magang yang aduh Pak kayaknya repot banget ya Pak kerjaan saya kok berat banget ya Pak gitu ya nah mungkin apakah mungkin Bapak bisa memberikan insight kepada mahasiswa terima kasih Pak ya oke makasih banyak ya thank you banget ya Pak Yaakob pertanyaannya bagus rekan-rekan sebenarnya harga sebuah trust itu sangat mahal ya trust itu sangat mahal dibangunnya bukan sehari dua hari tapi menghancurnya menghancurkan trust itu juga bisa cuma hitungan detik ya you know lah ketika Anda bersosialisasi makan di warteg ngopi di depan dekat apa tuh daerah Tomang itu ya di kampus ya di KP membangun trust itu panjang tetapi menghancurkan trust sangat mudah ya nah di dalam dunia pekerjaan pun demikian ketika Anda diberikan trust dan ketika Anda diberikan ketika skill Anda hanya di level dua atau tiga kemudian Anda harus di upgrade di leverage supaya bisa naik menjadi lima atau sepuluh beli dulu trustnya ketika Anda dikasih trust gunakan kesempatan trust itu untuk berkembang bagaimana Pak Ahmad cara-caranya sebenarnya cara-caranya itu sebenarnya mirip dengan kejadian yang saya alami Pak Yaakob saya boleh flashback dulu ya Pak karena biasanya cerita-cerita ini bisa meng-inspire ya waktu saya menjadi field training manager kemudian saya itu selama field training manager selalu menerima pekerjaan apapun yang diberikan oleh HR lead sekelas dengan HR director di satu perusahaan ya HR lead saya tuh nggak sih Ahmad tolong kamu analisa ini kenapa orang turnover-nya tinggi waduh saya pikirkan saya kan training manager saya hanya memberikan training mendevelop kurikulum ini Ibu nggak ada kerjaan nih ada sama saya juga punya ego Pak Yaakob Pak Ibrahim atau Pak Siriko saya kesel juga tapi saya pikir saya kembali lagi saya tarik nafas kemudian ya sudah ini siapa tahu saya selalu positive thinking siapa tahu ini akan membawa satu apa ya manfaat saya di kemudian hari saya coba belajar kemudian oh nganalisa coba saya cari datanya kemudian saya tanya saya bangun collaboration saya bangun network salah satu kunci leverage your skill adalah pertama tentu learning never stop learning kedua adalah yang paling penting adalah build your relationship with your college atau dengan your partner saya tanya ke atasan saya bu kalau ini datanya ngambilnya dari siapa ya oh kamu ambil datanya ke institusi ini yaitu untuk mengecek jumlah turnover di market oke saya terpaksa kan saya harus membangun network kemudian saya bikin email dan saya juga bingung kata-katanya apa orang saya gak dikenal kok akhirnya saya kirim email dir saya adalah training manager saya mendapatkan tugas untuk meng-collect data perkenalkan nama saya ini sebenarnya saya merasa ini bukan pekerjaan saya tapi saya coba harus melakukan ini saya kirim email akhirnya di respon sekali kenal kemudian dia kirim data dia kirim data saya mulai membuat analisa saya taruh di excel saya buat presentasi kemudian saya jual kembali ke atasan saya terus pekerjaan apapun yang diberikan ke dia akhirnya membuat dia melihat saya tuh feasible dan ready karena saya meng-upgrade skill dengan cara never stop learning build collaboration sharpen your people's skill ya tiga hal ini pak saya pakai dan akhirnya saya menjadi feasible suatu saat Pak Yaakob tiba-tiba suatu hari orang ini resign resign kemudian tiba-tiba kan beda nih satunya hanya training manager satunya adalah HR director tiba-tiba atasan saya di Singapura telpon saya Ahmad please you have training in Singapura order your ticket bla 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 and get permitted from your leader leader saya yang tadi HR director terus dia gak bilang tiba-tiba saya datang kesana datang kesana tiba-tiba Pak Yaakob dibilang gini our HR director will be resign so you we are appointed you as a HR lead for Indonesia huh surprising saya loh I'm not ready pak saya bilang no 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 don't worry kita akan bantu kita akan ajarkan dan disitu adalah pasal yang saya sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan ternyata membuahkan hasil Pak Yaakob jadi tadi kuncinya itu dan membuahkan hasil jadi kembali lagi tiga hal mungkin tadi nanti dilihat di slide bagaimana cara your self-learning never stop learning build your network kemudian sharpen your people's skill demikian Pak Yaakob baik Pak Ahmad sangat senang sekali saya bisa mendapatkan inspirasi juga ya tidak cuma hanya mahasiswa tapi saya sangat kembali lagi terinspirasi dari pernyataan dari Pak Ahmad Norfian aduh Pak terima kasih banyak sekali lagi sayangnya saya ingin banyak sekali untuk berdiskusi mungkin mahasiswa masih ingin bertanya akan tetapi waktu juga yang harus memisahkan ya Bapak Ahmad terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian dan kerjasama dari Pak Ahmad sudah mau membantu mahasiswa dalam mengangkat motivasi ya mudah-mudahan mahasiswa yang sudah hadir di sini bisa termotivasi kembali dan tetap semangat dalam nanti suatu saat terjun ke dalam dunia pekerjaan amin ya oke terima kasih sekali lagi untuk dari pihak APL sudah mau menyediakan waktu kepada kami untuk bisa memberikan materi-materi yang sangat baik sekali dan di layar sekarang ini sudah ada link evaluasi seminar dari APL Care bisa mahasiswa untuk tolong isi absensi ini karena untuk mahasiswa khususnya akan mendapatkan SAT point datang dari apa yang sudah kalian registrasi atau masukin evaluasi di sini ya jadi jangan sampai lupa untuk mengisi evaluasi karena akan ada SAT point oke silakan untuk mengisi mahasiswa dan sekali lagi saya pribadi nanti kalau saya kita sudah selesai pandemi kalau saya datang ke kantor APL boleh apa ya kita bertemu untuk kita bisa silatur Rahmi terima kasih banyak sekali lagi maaf dan terima kasih untuk dari Ibu Rahmi dan Ibu Eva sudah terus serta dalam event hari ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya dari jurusan Information System dan juga dari BINUS University oleh karena itu saya kembalikan lagi ke Ibu Kisti terima kasih silakan Ibu Kisti baik Pak Yaakob dan Pak Ahmad Mbak Rahmi dan seluruh tim APLKR terima kasih banyak untuk sharingnya luar biasa sekali nah sebelum kita mengakhiri sesi kita kita foto bareng dulu ya Pak Ahmad Pak Yaakob Bu Rahmi kita foto bareng mahasiswa yang lain ya mungkin untuk mahasiswa yang lainnya boleh sekarang di on-in nih kameranya kita foto bareng-bareng oke ini udah pada mulai muncul untuk evaluasinya jangan sampai lupa untuk diisi ya karena itu merupakan bukti attendance kalian di seminar ini oke siap ya Pak Ahmad Mbak Rahmi Bu Eva Mbak Ira Pak Yaakob kita foto ya 1,2,3 oke next slide 1,2,3 oke sudah Mbak Ira mungkin ada tambahan thank you banget Pak Ahmad kemudian Mbak Eva kemudian Bu Eva udah bersedia sharing di acara hari ini semoga sharing hari ini bisa berguna buat teman-teman semua ya happy holiday nanti lagi holiday oke sekali lagi terima kasih banyak semuanya Bu Rahmi Pak Ahmad Nurian terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih dari Minus Bu Ira terima kasih teman-teman semuanya Bu Eva Mbak Rahmi Bu Evi saya Pak semua terima kasih terima kasih amin terima kasih terima kasih terima kasih